Kolaborasi dengan PKC untuk menghapus aplikasi yang dilarang. Para ahli, mimpi buruk Apple tidak akan berakhir di sini. Apple saat ini berada dalam situasi yang memalukan karena mungkin harus bekerja sama dengan pemerintah China untuk menghapus puluhan ribu aplikasi barat dari toko aplikasi China. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lowe Liping yang pernah menjabat sebagai sensor konten untuk Sino Weibo China dan saat ini menjabat sebagai editor China Digital Times selama wawancara dengan Voice of America, VOA. Menurut Lowe, meskipun Apple bersedia bekerja sama dengan lembaga sensor di Beijing, bahkan di tengah kritikan dari negara-negara barat, Apple masih belum bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Partai Komunis China. Dengan latar belakang hubungan aneh antara Amerika Serikat dan China, iPhone telah menjadi duri bagi pemerintah China. Lowe mengatakan, jika Apple ingin menghindari menjadi seperti perusahaan-perusahaan China yang dengan efisien mematuhi tuntutan sensor resmi, tidak akan lama lagi sebelum aplikasi-aplikasi teratas tersebut akan dihapus. Pihak berwenang China memperkenalkan peraturan tentang pengelolaan layanan informasi aplikasi internet seluler pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Peraturan ini mewajibkan platform-platform yang mendistribusikan aplikasi harus mendaftar pada administrasi dunia maya China, CAC. Namun ketika CAC menerbitkan daftar awal nama platform distribusi aplikasi dan nomor registrasi pada tanggal 27 September terlihat bahwa App Store milik Apple tidak ada dalam daftar. Para pengamat percaya bahwa alasan utamanya adalah karena App Store Apple menawarkan banyak aplikasi yang secara resmi dilarang di China Daratan. Ini termasuk Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Pengguna yang telah mengunduh aplikasi ini di iPhone mereka masih dapat mengakses layanan ini dengan menggunakan jaringan pribadi virtual, VPN untuk terhubung ke server internet asing. Peraturan manajemen internet China yang baru, sebagian besar ditujukan untuk mencegah netizen China menggunakan ponsel pintar mereka untuk menghindari The Grid Firewall dan akses aplikasi luar negeri yang dilarang. Sebelumnya, Wall Street Journal telah melaporkan pada tanggal 2 Oktober bahwa eksekutif Apple telah melakukan beberapa pertemuan dengan pejabat China dalam beberapa bulan terakhir untuk menyuarakan keprihatinan mereka mengenai peraturan baru tersebut. Karena banyak aplikasi barat yang ditawarkan di toko aplikasi iPhone Apple di China belum menjalani proses pengarsipan wajib dengan otoritas China dan kecil kemungkinannya perusahaan-perusahaan barat ini akan mematuhi persyaratan pengarsipan pemerintah China. Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa appster Apple harus menghapus aplikasi-aplikasi tersebut. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa pejabat China telah menyampaikan kepada Apple perlunya penegakan aturan ketat yang melarang aplikasi-aplikasi asing yang tidak terdaftar. Sementara itu Apple telah menyatakan keprihatinannya mengenai penerapan peraturan ini dan potensi dampaknya terhadap para pengguna. Laporan relevan dari VOA mengutip komentar dari Alexandra Gazala Tirziu, CEO Magpai Advisory, sebuah konsultan yang menghususkan diri pada krisis geopolitik dalam urusan publik. Tirziu menekankan bahwa tekanan yang baru-baru ini diberikan terhadap Apple Inc. oleh otoritas komunis China adalah terutama didorong oleh motif politik dan bukan motif ekonomi. Beberapa analis telah menunjukkan bahwa meskipun Apple telah lama mematuhi berbagai tuntutan dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah komunis China, Apple masih belum memenuhi harapan Beijing dalam hal sensor jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan China. Sam Howell, asisten peneliti di Program Teknologi dan Keamanan Nasional di Pusat Keamanan Amerika CNAS yang baru, dengan jujur menyampaikan kepada VOA, tindakan Beijing tersebut bertujuan untuk mengganti teknologi asing dengan produk yang dikembangkan oleh produsen dalam negeri dan menutup celah yang memungkinkan pengguna AIPON di China mengunduh aplikasi-aplikasi media sosial barat yang secara resmi dilarang. Howell memperingatkan bahwa masa depan Apple di China dapat menjadi semakin sulit karena otoritas komunis China telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kontrol pemerintah atas data dan layanan digital. Dia yakin Apple kemungkinan besar akan terlibat dalam perselisihan politik antara Amerika Serikat dan China. Dia juga menekankan bahwa dalam beberapa hari mendatang Apple perlu menemukan cara untuk mengatasi ketidakpuasan dari berbagai pihak. Di satu sisi terdapat tuduhan China bahwa Apple tidak cukup menyaring dan menyensor konten. Di sisi lain ada tekanan dari opini publik barat yang mengkritik Apple karena mematuhi sensor partai komunis dan mendesak Apple untuk menjunjung tinggi komitmennya terhadap kebebasan berbicara, privasi, dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!